Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Rato Delia, dan kalau kamu baru disini Welcome Di video kali ini, aku bakal bantuin kalian Pilih produk-produk bestseller dari Bio Beauty Lab, kalau kalian penasaran Tentu terus sampe akhirnya, sebelum kita ke videonya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan Bell notifikasi channel aku, supaya kamu gak ketinggalan Video terbaru dari aku Nah, aku punya 3 produk disini dari Bio Beauty Lab Yang pertama itu ada Acne Treatment Facial Oil Serum Ini aku udah pake Sepertiga botol gitu, selanjutnya ada Fitopower Essence, ini aku juga udah mau abis Ini udah tinggal setengah, terus ini ada Yang Luxurious Facial Oil Serumnya Ini aku udah pake juga, cuman Karena aku lagi sedikit jerawatan, jadi aku Sering pake acne treatment ini, karena kita bahas Satu-satu ya, nah ini dia Bio Beauty Lab Fitopower Essence, dia itu Basically Essence, dan dipakainya Setelah cuci muka ya guys, boleh pagi Dan boleh juga malam hari, sebenernya udah ada Tulisannya sih di botol, dia ngasih tau pre-serum Jadi sebelum kalian pake serumnya, kalian Pake dulu sih Essence ini, jadi dia memberikan Dan Powerful Moisturizing, terus dia juga membuat kulit Lebih halus, terus dia juga bisa mencerahkan ya Kandungannya sendiri, ini aku bacain aja ya Nanti aku kasih liat fotonya juga Jadi ada Vital Liquid Gingseng, Scalactomyces Centellasiatica Extract Niacinamide, Camellia Leaf Extract Cotton Seed Extract Yeast Ferment Extract, Garlic Bulb Extract Dan juga Allantoin Nah fungsi Essence ini apa sih? Aku sih tipe orang yang cenderung jarang skip Essence Atau toner ya, karena menurutku ada yang kurang aja gitu Kalo misalkan aku langsung skip pake serum Jadi aku selalu pake Essence atau enggak toner Jadi dia tuh bentuknya pump gini Aku langsung aja ke wajah gitu, aku taro kayak gitu Dan aku pakenya ya kayak gini aja gitu Dan aku pake sebelum pake si oilnya juga Dia tuh baunya enggak aneh-aneh ya guys Pokoknya habis cuci muka Apalagi buat kalian yang biasa ngerasa kayak mukanya ketarik Mukanya kering habis cuci muka Kalian wajib banget pake Essence Sebelum kalian lanjut ke tahap skincare berikutnya Aku sih liat orang-orang biasanya kayak dituang ke tangan Terus di set 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 Terus di tap 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 gitu Tapi mau aku sayang aja nanti kebanyakan produknya ke tangan Jadi biasanya aku langsung ke wajah Apalagi ini packagingnya udah pake pump Jadi lebih gampang langsung ke wajah Nah seperti yang aku bilang Sebenernya aku lagi ada beberapa jerawat ya say Aku jadi lebih sering pake si Agna Treatment ini sih Tuh liat Nah, jadi kalo misalkan kalian lagi jerawatan Kalian boleh banget cobain yang ini Ini ingredientsnya aku baca lagi ya Jadi dia ada grap seed oil, jojoba oil, squalene, tamanu seed oil, neem seed, vitamin E, tea tree essential, rosemary essential dan lavender essential oil Ada pipetnya kayak gini lagi-lagi Aku nggak tau ya, aku biasanya ngeliat orang-orang tuh ketangani dulu Tapi aku nggak tau, aku agak kurang suka kalo ketangani Jadi aku langsung dari pipetnya ke wajah aku Jadi kalian kayak ini aja Secukupnya aja gitu, jangan kebanyakan juga Nah, aku juga liat ada beberapa orang yang langsung Atau pake ini tuh cuman di jerawatnya aja Cuman aku nggak, aku keseluruh wajah Jadi biasanya aku taro Jangan kebanyakan, aku kayak satu drop Satu drop Dan satu drop Kayak gitu Yaudah aku blend aja nih Aku mau liatin kalian ya Yang aku bilang dia tuh nggak kerasa oily gitu Tuh Nggak hinya gitu loh Tuh, bias aja Dan nggak kerasa berat juga ya Biasanya kan kalo oil kayak kerasa berat Atau kerasa kayak Apa sih namanya? Ngebekep Nge-apa ya? Say, nggak tau bahasanya kayak Blocking pores gitu Rasanya kayak, ngerti kan? Kayak kulit tuh tidak bisa bernafas gitu Ini tuh nggak, ini tuh nggak tau ya Nggak kayak oil gitu Padahal isinya oil semua Mungkin balance dari oilnya, nggak tau gue Nggak mau ngasal tapi Aku hanya menceritakan yang aku experiencing Ini dia hasil akhirnya Tuh Sama sekali Nggak kayak oil Kalo fungsinya sih buat jerawat ya Aku bingung mau ngomong apa lagi Pokoknya ingredients-ingredients di dalamnya Itu udah memang buat acne treatment Atau perawatan jerawat Dan yang mau aku highlight Dia tuh nggak ada paraben Nggak ada silikon Nggak ada pewangi Nggak ada Nggak ada deh Pokoknya semuanya alami Yang di dalamnya itu Nah yang terakhir Ini mungkin best color nomor satu kali ya Ini adalah Bio Beauty Lab Luxurious Facial Oil Serum Kalo yang sebelumnya Itu lebih ke Untuk perawatan jerawat Saat jerawatnya meradang Tapi kalo ini Lebih ke perawatan jerawat Saat udah jadi bekas jerawat gitu Karena dia bisa brightening juga Nggak cuma hydrating Sweating Tapi juga bisa brightening Dan juga tentunya Kalo misalkan kulit kalian itu Ya hidrasnya terjaga Itu tuh bisa anti-aging loh Mungkin aku mau bacain Salah satu komen kakak di Shopee gitu Dia komen kalo misalkan ini Udah botol ketiganya Dan memang sebagus itu Untuk penolong saat muka Bener-bener lagi kering banget Plus ngilangin bekas jerawat Nah ini bener banget Jadi kalo misalkan kulit kalian kering Itu jangan sampai deh Karena kalo misalkan kulit kering Itu biasanya skin barrier rusak guys Nanti kalo misalkan skin barrier rusak Nanti kalian gampang Lebih gampang lagi jerawatan Atau iritasi kayak gitu Jadi lebih baik kalo misalkan kalian merasa Kulit kalian kering Ini bisa dikasih oil-oilan Terutama si Luxurious ini Karena dia cocok untuk semua jenis kulit Untuk ingredientsnya Dia mainly tuh squalene Tapi ada beberapa ingredients lainnya Ini aku kasih liat fotonya Biar kalian bisa liat ya Pokoknya buat kalian yang hobi gua asyaan Atau pake jade roller gitu Bisa banget nih pake Facial oil-nya tuh Dari si Bio Beauty Lab yang ini Oke, that's all for today's video Semoga video ini mermanfaat And as always Kalo misalkan suka videonya Jangan lupa untuk like, subscribe Dan juga aktifkan bell notifikasi channel aku Nextnya mau video apa lagi nih? Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye Bye